Jadi masa-masa surga di Blue Archive udah kita lewati guys Dimana Hanako 6% kita udah lalui dan juga Dual Limited, Yui dan Hinata Sekarang guys, di video kali ini mungkin agak singkat guys Kita scroll ke bawah up to 3.0 guys Kita akan buat rekomendasinya Jadinya nanti kita akan buat juga tire listnya guys Akan tetapi untuk kali ini kita akan kasih dulu rekomendasi Jadi kalian lihat disini ada kotak kosong guys ya Ada blank kosong disini jadinya yang murid-murid rekomendasi guys Akan aku taruh listnya disebelah sini Dan nantinya kita akan buat di video terpisah untuk tier list Siapa saja yang paling diutamakan duluan diantara rekomendasi Let's go Jadi sebelum kita mulai guys, aku pengen kasih tau Ternyata ada mix antara banner global dan juga JP Sekarang kita ada dihadapkan yaitu Sumire dan Amy Padahal sebenarnya Sumire dan Amy itu jauh di bawah guys ya Sebelum Riran, Neru, dan Bunny yang kedua Yang artinya mereka bakal mix Yang di global itu nanti gak ada lagi Sumire dan Amy Jadinya tuh udah listnya kita akan mulai dari atas temen-temen Setelah Hanako 6% dan aku yakin kalian semua Hampir semua guys ya berbahagia dengan adanya Wakamo 6% Jadi kita mulai dengan banner yang akan datang guys pada selasa besok Yaitu terhitung aku membuat ini temen-temen ya Itu Memori, Izuna, dan Chise guys Disini rekomendasi yang pertama guys Ya aku kan seperti yang aku bilang tadi aku akan buat listnya disebelah kanan Itu aku akan katakan yang paling pertama itu Izuna temen-temen ya Izuna ini adalah salah satu karakter juga limit Dia juga salah satu yang paling OP menurutku guys Kenapa? Karena deskripsi-deskripsi dari skillnya juga guys Animasi dan juga ini semua itu top tier temen-temen Terlebih lagi skillnya, costnya cuma 2 Yang jadinya kalian mau utilize ini guys Dia ini bener-bener jadi jantung juga dari biru Apalagi sekarang seperti kalian lihat itu Biru itu gak ada yang terlalu carry guys Kecuali Hinata temen-temennya Jadinya apalagi kalau mau lawan ghost Kedepannya kalian bakal sangat butuh Itu Izuna swimsuit Jadi rekomendasi kita pertama guys Itu Izuna swimsuit ya Untuk Memori kalian bisa skip Kalau misalnya ini layaknya Shizuko temen-temennya Walau begitu mungkin kedepannya Dia bakal bisa kepake temen-temen ya Cuma untuk sekarang sampai 3.0 itu Mungkin belum keliatan potensinya Tapi bisa saja lama guys Mungkin kedepannya kita gak tau Cuma untuk sekarang guys Kalian bisa skip dia Memori ya Walaupun dia sebenarnya cantik banget ya Rekomendasi yang kedua yaitu Limited juga namanya Shizui Shizui ini yang dulu aku selalu percaya guys Aku kopium dulu kalau dia bakal kepake Dan buktinya guys kedepannya dia sangat-sangat penting Sangat-sangat penting guys Di antara limited line juga Kenapa? Karena dia bisa ngasih CC yang luar biasa Ditambah dan dia juga bisa Punya T4 Sedini mungkin Biar dia bisa kepake Sampai seperti Wakamo dikasih T4 Jadinya dia bisa kepake temen-temen ya Jadinya skill costnya 6 Tapi tenang saja kita punya beberapa Mure terutama Fuka dan Yui yang bisa utilize X skillnya jadi costnya jadi 3 Jadi rekomendasi yang kedua Itu CC Swimsuit Ingat guys Aku kasih dulu rekomendasi Ini kalian lihat namanya di sebelah ya Jadinya setelah itu guys Nanti kita buat di video terpisah Untuk tire-tirenya Misalnya Izuna itu yang paling top tire Yang kalian utamakan sekali Gak tau mungkin aku buatnya besok Atau lusa Insya Allah sebelum bandernya keluar Biar kalian juga bisa nonton ya Terus kita pindah Meru dan Momiji Cerino ini rerun semua Temen-temen ya Ini rerun semua Ini berempat ya Momiji, Meru Kena Momiji-nya ini B2 Sedangkan Cerino dan Merina Ini udah 2x 3 Yang tau Cerino ini 3x rerun Kayaknya guys Yang tau yang Sims Cerino Jangan lupa terus di kolom komentar ya Oke Meru ini aku katakan guys Sewaktu di Hovercraft Atau enggak di Wakamo Kemarin dia sangat kepake Dia jadi core temen-temen ya Anggaplah dia seperti beberapa karakter Misalnya Azusa yang kepake Di stack-stack tertentu Setelahnya di rate-rate tertentu Misalnya Hieronymus ya Jadinya bisa saja Kalian gacha dia guys Kalian bisa skip Jadinya Kalo aku pribadi Kalo kalian sebagai F2P Skip ya Kalo kalian sebagai F2P skip Ini conditional Sedangkan kalo kalian pender guys Kalian bisa gacha dia ya Jadinya kalo menurut aku Kalo kalian F2P skip Kalo spender Mid spender Atau apalagi High spender Atau enggak Wailer Kalian bisa gacha Kenapa? Dia untuk sekarang Kepakenya di Hovercraft Dan sebenernya Hovercraft itu juga Rate F2P Temen-temen ya Yang kalian bisa nanti Pake karakter-karakter Yang F2P juga Harusnya Apalagi ada Mika Kalo kuning temen-temen ya Momiji ini B2 Temen-temen Jadi aku sarankan Skip aja dulu Kalian kemungkinan Bakal dapet dia Apalagi Sebenernya ini Sebenernya sih bait juga sih guys Momiji ini ya Loli ini bait juga Kenapa? Karena Pada dasarnya Kalo kalian mau Gacha dia guys Misalnya kalian dapet B2 Itu kalian harus Gacha berulang kali Untuk dapetkan dia B3 Mending kalian gacha Meru Misalnya guys ya Fokusnya Meru Meru dapet sekali Langsung B3 Sedangkan Kalo Momiji Kalian harus Dapet 5 Untuk Naikin dia ke B3 Jadi kemungkinan besar Mungkin kalian butuh 30 40 Entah 100 kali full Kemarin aku dapet dia Di 100 kali full Apes banget ya Di GP Terus kita pindah ke Trio cheerleader Guys ya Ini Noah disini Yang bukan cheerleader Tapi artinya dia Masuk Di tim yang kemarin ya Guys ya Yang Ciring-ciring itu guys Aku gak tau namanya Cuma untuk sekarang ini Kotori Kalian bisa skip Guys ya Terhitung aku buat video ini Untuk sekarang Sebenernya dia lumayan bagus juga Sebenernya guys ya Dia skillnya juga Sama lah Seperti Momo ya Cuman ya Kalo misalnya Konten-konten endgame itu Lebih banyak Ke single target ya Lebih banyak ya Walaupun Kurokage Nanti kita bahas itu Itu banyak multi target Jadi kalian ini Bisa skip dia Temen-temen Berharapnya Kalo kalian nge-sim Misalnya ya Kalian bisa dapet dia offline Eh sorry Kalian bisa dapet dia Offred ya Offline lagi Sedangkan untuk Noah dan Utaha Kita gak perlu liat Profilnya Kalian-kalian juga udah tau Noah sebenernya Pilihan bagus Dan juga Utaha Lumayan Apalagi Noah Bisa ini ya Yang bisa nurunin Apa Pertahanan-pertahanan Terutama yang keras-keras Itu red kuning ya Cuman aku sarankan disini Mending kalian skip Jadi trio ini Kalian skip Biar kalian bisa Utilize Pyrosin kalian Untuk banner-banner Yang lebih penting Terus kita dapet lagi Trio guys Dengan Haruna ini Meta guys ya Haruna ini Meta Meta Johnny Temen-temennya Kalian harus cek dulu Aku gak bisa liatin disini L2D nya Karena sus banget ya guys ya Jadi kalian bisa Liat sendiri Nanti di Youtube Tapi di Youtube juga 18 plus ya Anjir Terus sekarang Kalian bisa skip dia guys Dia ini bisa Minamindahin murid juga ya Dan Itu dia bisa Nge-healing juga Sebenarnya guys Ini Kit-kit yang lumayan Guys ya Cuman nanggung-nanggung aja sih Nanggung-nanggung aja ya Kitnya lumayan Cuman nanggung Jadi dia dijual banget Mereka mungkin ngetesting dulu Mungkin si Nexon Ngetest gimana Kalau misalnya Aku kasih L2D yang kayak gini Apa mereka bakal gacha Atau enggak Kenyataannya Enggak ya Tentu saja Dua limited guys ya Kalian bisa skip Mari Bisa skip Terus kalau kalian mau Ini Yuka Hampir wajib guys Jadi ini top tier Rekomendasi Yuka ini Bagus banget ya Bagus banget Yuka ini guys Yuka ini bagus banget ya Jadi kalian Ini gacha Kalau Yuka aku enggak perlu ini ya Aku enggak perlu Kasih lihat lagi profile-nya Kenapa? Karena kalian udah tau Yuka ini score ya guys ya Score Di raid biru ya Rata-rata ya Terutama si Rokura Dan juga Ghost Temen-temen Jadi kalian sangat-sangat butuh dia Karena ke depannya Murid-murid kayak dia Mungkin bakal ada lagi guys Tapi dia tetap ini Tetap bersinar ya Terus kita bakal dapat Ungu lagi guys ya Setelah Momiji B2 Kan tetapi Gichike dan Kasumi ini Dua-duanya B3 Dengan juga hadir juga Dengan event yang baru Kasumi Kalau kalian Niator men guys Kalian bisa gacha Kasumi ini ya Kenapa? Karena dia lumayan juga Banyak yang pake Di formasi kemarin Sayangnya Maaf saja guys Aku enggak bisa liatin Ininya Formasi-formasi listnya guys Karena aku lupa screenshot Kemarin temen-temen ya Tapi kalau kalian cek-cek Yang ini kemarin Kalian mungkin bisa Kasumi ini guys Dia juga ini Seperti ini Circular Area Dan kalian tau itu Kurokage itu Banyak mobnya Anak-anaknya Jadinya dia itu Semuanya Itu harus AOE Enggak boleh Single target Kenapa? Karena sangat-sangat Enggak efektif Dan dia juga Lumayan ini guys Lumayan bagus ya Lumayan ya Apalagi buat Torment Dan ini juga subskillnya Mantap sekali 3x X skill itu Nambah 1200 additional damage Temen-temen ya Apalagi kalau misalnya Kalian UE B3 India guys Itu dia nambah Critical damage Ini Bener-bener Potensial DPS Yang sangat-sangat Luar biasa Bagus ya Kasumi ini temen-temen Untuk Ichika guys Ini adalah Cost skillnya Dia skillnya 6 Dan dia Konsep area Yang artinya Konsep Maksudnya ini Seperti ice cream cone Guys ya Itu kalian pegang Agak gagang Ice cream Seperti itu ya Jadi seperti itu Sama seperti Momiji juga Kira-kira Seperti itu Temen-temen ya Sayangnya guys Sayangnya guys Ichika ini Kemarin Bahkan di Torment Itu gak kepake Di team Jadi aku katakan Kalau misalnya guys Kalian udah dapat Kasumi Di awal-awal Kalian bisa skip Ichika Cuma Kalau misalnya Kalian gak cek Kasumi Terus kalian Misalnya 180 Yaudah Mending spark Ichika Kenapa Karena sayang Kalau kalian Nambil Kasumi lagi Untuk mungkin Kedepannya Kalian gak Ini gak sempet Gacha lagi Karakter-karakter Ungu Berarti kalian bisa Punya dia yang baru Terus ada Komrade Kamrade Kamurata Kamurata Cherino Dan juga Shigure Yang baru Nodoka Dan Chinatsu Ini buset Banyak banget Empat Tambah Lima Sama regular Tapi Shigure Ini biasa Beda Yang dibawa Nanti kita bahas Shigure Hot Springs Dia ini Healer Yang lumayan Bagus Healer Dia Dan juga Statusnya Lumayan Bagus Dia skill Costnya Enam Tapi kalau ini Jadi lima Cuma Dia ini Mungkin Keberatan Juga Di Costnya Kenapa Untuk Nge-healing Sebenarnya Dia area Lumayan Bagus Cuma Costnya Terlalu Berat Mungkin Kalau Misalnya X skill Costnya 4 Terus Level 5 Costnya 3 Mungkin Dia ini Sangat Bagus Sayangnya Gak Seperti itu Nexon Gak Build Dia Seperti itu Tetapi Dari Segi Yang Lain Kalian Bisa Lihat Skill Skill Lumayan Bagus Jadi Aku Sarankan Kalian Skip Untuk Yang Tiga Ini Nodoka Chinatus Cerino Kita Gak Usah Jabarkan Lagi Setelah Kalian Aku Yakin 99% Bakal Skip Paling Ada Yang Gacha Nodoka Yang Waifuin Cerino Terus Kita Lanjutin Yaitu Duo Lagi Shiguro Dan Megu Dua Dua Sangat Jarang Kelihatan Di Formasi Team Shigure Ada Kemarin Di Hovercraft Cuma Kalau Misalnya Dia Sebagai Pelengkap Aku Sarankan Kalian Skip Aja Lagi Megu Juga Katanya Di PPP Tapi Sampai Sekarang Jarang Sekali Aku Lihat Di JP Aku Tahu Ini Karena Aku Selalu Masuk 100 Besar Walaupun Ketendang Lagi Di JP Sangat Kompetitif Dan Akhirnya Kita Dapat Yang Sangat Ditunggu Tunggu Yaitu Dua Colleg Misaka Mikoto Dan Shokuhoku Misaki Jadinya Dua Ini Kalian Udah Tahu Jawabannya Kalau Aku Pribadi Ini Subjektif Kalian Gacha Kenapa Karena Sangat Mempengaruhi Mental Kalian Dalam Bermain Blue Archive Di Game Lain Kalau Kalian Gacha Colleg Mungkin Gap Apa Tapi Kalau Di Blue Archive Kalian Gacha Colleg Selama Kalian Main Social Media Kalian Bakal Ke Garam Terus Jujur Aja Kelinga Kuping Kalian Bakal Panas Terus Jadi Aku Sarankan Kalian Siapkan 24.000 Dan Semoga Dapat Dua Duanya Colleg Biar Kalian Lebih Semangat Lagi Main Game Walaupun Mereka Jujur Bukan Di Segi Meta Misaki Bisa Kepake Misaki Bisa Kepake Lumayan Cuman Kalian Jangan Terlalu Berharap Kalau Misalnya Dia Atau Mereka Ini Bakal Masuk Meta Bisa Bisa Tapi Jangan Terlalu Berharap Apalagi Mereka Tuh Lihat Ini Kekecilan Semoga Agak Besar Kalian Bisa Tau Dia Pake Banyak Sekali Yang Namanya Buku Dia Juga Builnya Mahal Sama Juga Dengan Misaki Seperti Itu Builnya Juga Mahal Tapi Kalau Kalian Punya Koleksi Itu Bakal Ada Kesenangan Atau Kepuasan Tersendiri Dan Kebanggaan Juga Dan Aku Katakan Sekali Bukan Berarti Kalian Harus Gacha Wajib Kalau Enggak Kalian Ini Blablabla Enggak Ini Hanya Suba Itu Sebagai Aku Kenapa Karena Banyak Orang Juga Yang Bertahan Main Karena Mereka Punya Collab Jadi Kalau Misalnya Kalian Enggak Punya Miku Kalian Bisa Ambil Collab Ini Dan Kalian Bisa Flexing Flexing Buat Para Sensei Yang Baru Main Nanti Yang Penting Jangan Sesatin Dia Ini Bakal Solo Banner Temen Temen Dan Juga Gak Ada Event Dia Kepake Juga Di Torment Temen Dibandingkan Ichika Jadi Kalau Misalnya Kalau Kalian Punya Pyros Lebih Kalian Bisa Gacha Cuman Aku Sarankan Kalian Skip Aja Dia Dia Ini Dia Juga Banyak Versinya Original Middle School Ada Miko Ara Ara Cuman Ya Kalau Kalah Aku Katakan Kalian Bisa Skip Kalian Bisa Gacha Cuman Melihat Tadi Kondisi Banner Yang Setelah Kita Dapat Collab Itu Langsung Dihantam Lagi Yukari Dan Kemudian Kita Bakal Dapat Disini Renje Dan Kikyo Yang Kita Bakal Bahas Sekarang Aku Sarankan Yukari Kalian Skip Aja Ingat Disini List Nanti Kita Nambah In Semua Nanti Ini Di Buat Kalian Ini Yang Misalnya Masih Bingung Siapa Aja Tapi Aku Sarankan Jangan Lupa Catat Biar Kalian Ingat Terus Kita Dapat Saori Dan Hiyori Waduh Sayang Sekali Ini Waifu Aku Kita Harus Tinggalin Kenapa Karena Nanti Disini Hina Bakal Gantiin Semua Yang Merah Jadi Kalian Bisa Skip Ini Akan Tetapi Ini Salah Satu Banner Yang Paling Penting Yaitu Renge Dan Kikyo Kita Bahas Dulu Renge Renge Ini Costnya Tiga Anggaplah Dia Seperti Ngomoi Temen Cuman Guys Di Kurokage Itu Rata Rata Itu Dua Team Dan Sayang Sekali Dia Nggak Kepake Wits Tapi Bentar Dulu Kalau Misalnya Kalian Berpikir Bang Jadi Skip Bentar Dulu Kita Jelaskan Dulu Yang Artinya Ini Temen Temen Dia Ini Sebenarnya Adalah Salah satu Pilihan Yang Sangat Bagus Kalau Kalian Mau Kelarin Kurokage Apalagi Torment Cuman Guys Kita Beralih Dulu Ke Kikyo Sekarang Kikyo Ini Juga Waifu Paling Gak Tipikal Waifu Seperti Aku Dan Dia Lihat X Skill Costnya 5 Kalau Kalian Bertanya Bang Bukannya Yang Tadi Lebih Bagus Yang Pertama Aku Jelasin Kikyo Ini Areanya Lebih Besar Terus Yang Kedua Dia Bisa Ngurangi Defense Yang Kalau Level 5 28 1 Dan Dia Bisa Ngebuff Kalau Misalnya Setiap 35 Second Kalau Semakin Banyak Murid Sonic Di Lapangan Itu Efeknya Makin Bertambah Jadi 40 7 Bayangin Durasinya 25 Second Jadi Cooldown Ini Cooldown 10 Second Kalau Totalnya Anggaplah Nambah 2 Detik Karena Ini Animasi Frame 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 Dia Setiap 30 Second Nambah Attack Jadi Aku Sarankan Kalian Utamakan Gacha Kikyo High Rekomendasi Jadi Aku Bikin Nanti Secara Terpisah Untuk Yang Namanya Tire Rekomendasi Kikyo Yang Utama Guys Utamakan Sekali Kikyo Kalau Misalnya Kalian Kepepet Misalnya 180 90 Udah Baru Dapat Kikyo Aku Sarankan Ambil Aja Reng Nambah Amunisi Nggak Pernah Bakal Salah Nggak Pernah Sia Sia Teman Teman Terus Kita Keberalih 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 Tobrut Ini Amy Yang Swimsuit Arah Arah Dia Seperti Haruna Sangat Menjual Soal L2D Dan Kalian Pasti Menunggu Yang Namanya Himari Yang Namanya Himari Ini Kalian Pasti Tunggu Tunggu Makanya Aku Sarankan Buat Kalian Yang Belum Punya Gacha Kalau Udah Gacha Alhamdulillah Udah Legang Nggak perlu Lagi Ngabisin Resource Tapi Kalau Kalian Misalnya Butuh Dini Apalagi Mau Kelarin Torment Himari Masih Bagus Sama Seperti Aku Padahal Kemarin Aku Prediksi Tahun Ketiga Itu Mulai Jarang Tapi Aku Masih Sering Berarti Mereka Nggak Mau Terlalu Banyak Keluarin Karakter OP Jadi Himari Ini Kalian Gacha Kalau Misalnya Kalian Belum Punya Terus Ini Tadi Kita Udah Lihat Tadi Kita Udah Bilang Udah Mix Jadinya Ini Bakal Ditarik Ke Atas Nanti Kalau Di Global Tapi Kalau Di JP Ini Baru Keluar Jadi Kita Ini Sampingkan Dulu Terus Kita Masuk Ke Banner Limited Neru Dan Karin Asuna Dan Akane Jadi Teman Teman Ini Banner Akal Bakal Datang Empat Dan Setahu Aku Ini Nah Kalau Sekarang Pertanyaannya Bang Apakah Mereka Masih Worth Kalau Menurut Aku Guys Kalau Kalian Mau Ambil Karin Kalau Mau Teman Teman Jadinya Ini Sangat Opsional Sekali Gak Terlalu Recommended Gak Terlalu Sedangkan Neru Kalau Misalnya Kalian Ngesim Bisa Ada Berapa Viewer Aku Yang Ngesim Ngeru Ini Tentunya Kalian Tertarik Gak Ada yang Salah Gacha Yang Kalian Ini Hanya Memberikan Rekomendasi Tentang Yang Terbaik Tentahuan Pengamatan Dan Pengalaman Aku Sedangkan Kalau Asuna Dan Akane Kalian Udah Bisa Jelas Skip Kecuali Waifu Asuna Kalian Bisa Mau Atau Gak Akane Kalian Bisa Ini Soalnya Mereka Udah Jarang Sekali Kepake Terus Kita Punya Banner Yang Katanya Bait Hare Camping Dan Kotama Kalau Kalian Gak Punya Sangat Sangat Sulit Mungkin Kelarin Torment Jadinya Hare Ini Salah Satu Karakter Yang Paling Penting Juga Nantinya Anggaplah Dia Himari Striker Dia Bisa Nambah Attack 80,4 26 Second Sedangkan Kalau Himari Itu Hanya 13 Second Dan Skill Coach Dia Cuma 2 Jadi Aku Sarankan High Rekomendasi Yang Sebenarnya Lagi Lagi Nexon Padahal Dekat Dekat Sini Kita Udah Mau Ini Loh 3 Anniversary Akan Tetapi Gak Masalah Semoga Kalau Kalian Hoke Terus Kalau Gimana Kotama Kotama Ini Bagus Banget Kalau Mau CC 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 11,5 Bayangin Confusion Confusion Artinya Kalau Kalian Nyerang Dia Bakal Nyerang Musuh Dia Bakal Nyerang Temen Artinya Confusion Dia Bingung Dia Galau Dia Galau Gundagulana Jadinya Dia Bakal Confusion Ke Musuh Dan Lumayan 11,5 Kalian Sangat Butuh Di Hovercraft Kalian Sangat Butuh Di HOD Dan Juga Banyak Yang lain Jadinya Jadinya Dua Banner Sangat Sangat Bagus Terutama Hare Utamakan Hare Kenapa Karena Dia Bener Bener Powerful Sebagai Support Dia Nambah Ini Attack 80,4 Walaupun Himari Kayaknya 90 atau 100 Lebih Tetapi Himari Setengahnya Ini Setengahnya Dan Juga Dia Nanti Kalau Kalian UA Bedouin Hare Itu Nambah Buff Nambah Buff 1900 Yang Berarti 19% Yang Berarti Sekitar 5 menit Jadinya Hampir 32 detik Ini Totalnya Bayangin Padahal Skill cost Cuma 2 Jadi Kalian Bisa Monopoly Skill Untuk Kepentingan Kalian Apalagi Nanti Kalau Normal Skill Dia Nambah Attack 24,3 Ini Sangat Sangat Jarang Murid Seperti Ini Sangat Bagus Jadi Aku Sarankan Ini Rekomendasi Itu Kalian Bisa Gacha Kotama Juga Kalau Misalnya Kalian 100x Lebih Why not Kotama Kenapa Enggak Jadi Kalian Bisa Dia Bisa Kepakai Di Beberapa Dan Dia Juga Ini Normal Skill Lumayan Bisa Nambah Ini Sekarang Kita Punya Arumutsuki Serika Ini Ada 5 Banner 6 Dengan Siroko Yang Permanen Rekomendasi Yang Di Antara 5 Ini Tentu Saja Itu 2 Temen Temen Ya 2 2 Rekomendasi 2 Nya Lagi Opsional Rekomendasi Yang Pertama Tentu Saja Mutsuki Dan Kayoko Opsional 2 Aru Dan Haruka Serika Entah Mungkin Kalian Juga Banyak Yang Punya Atau Nggak Kalian Harus Harusnya Bisa Skip Jadi Utamakan Mutsuki Dan Kayoko Kalau Kalian Misalnya Bilang Bang Aku Bingung Mutsuki Atau Kayoko Aku Sarankan Mending Kayoko Kalau Misalnya Kalian Nggak Terlalu Pikirin Mutsuki Limit Atau Nggak Tapi Mutsuki Bagus 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 Cuma Untuk Kepentingan Progres Kalian Utamakan Kayoko Kalau Kalian Nggak Nggak Mau Ini Bakal Nangis Guys Kalau Kalian Misalnya Butuh Dia Tapi Kalian Gacang Nggak Bakal Dapat Dia Soalnya Kalau Misalnya Untuk Progres Utamakan Kayoko Kalau Misalnya Ini Kalian Penting Ini Mutsuki Untuk Limited Kedepannya Juga Bagus Banget Jadi Ambil Mutsuki Kena Dia Limited Ambil Kayoko Untuk Progres Yang Haruka Atau Aru Ini Kalian Optional Ini Banyak Susah Mereka Riran Tapi Susah Dapat Semua Ini Jadi Kalian Harus Memilih Dengan Benar Kalau Tadi Kita Dapat Dua Arius Sekarang Kita Dapat Lagi Misaki Dan Juga Atsuko Sebelum Kita Masuk Di Lima Banner Yang Powerful Sekali Semua Ini Jadinya Ini Tentu Saja Easy Skip Apalagi Nanti Ada Hina Jadi Kita Nggak Usah Bahas Dua Ini Masih Tapi Tunggu Luar Biasa Banner Yang Luar Lima Banner Yang Luar Biasa Akoto Akoto Iroha Bukan Limited Hina Hoshino Dan Juga Enam Ditambah Ibuki Walaupun Ibuki Nggak Masuk Yang Namanya Itu Anniversary Karena Polanya Udah Ketahuan Dari Awal Kenapa Karena Gehenna Harusnya Yang Dinyuir Tapi Yang Dinyuir Dikasih Harya Makotama Yang Berarti Mereka Pasti Siapin Yang Namanya Besar-besaran Di Gehenna Sesuai Prediksi Aku Kemarin Walaupun Aku Tahu Makoto Yang Harusnya Jadi Anniversary Fest Menggantikan Hina Cuma Hina Lebih Cuan Dibandingkan Makoto Dan Disini Kalian Bakal Dapat 100x Otomatis Tentu Saja Aku Rekomendasi Dua-duanya Iroha Kalian Mungkin Bisa Skip Tentu Saja Dua-duanya Beruntung Lagi Atau Hoki Lagi Kalian Dapat 100x Full Gratis Dua-duanya Tapi Jangan Terlalu Berharap Terus Kita Pindah Ke Bainar Yang Paling Powerful Dan Terakhir Hina Tris Udah Nggak Diragukan Lagi Kalian Juga Tahu Kalau Misalnya Hina Ini Bener-bener Sangat-sangat Powerful Kalau aku Kemarin Bilang Ironimus Aja Kencing Berdiri Kencing Di celana Dan itu Bener Dia Nembak Seperti Basoka Mesin gun Berkodok Basoka Jadinya Teman-teman Otomatis Kalian 6% Kalian Harus Gacha Wajib Dan juga Kalian Usahakan 200x Full No Comment No Cap Jadinya Udah Ini udah Nggak ada Lagi Period Istilahnya Udah 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 Paling Bener Kalian Nggak Boleh Skip Kalian Nggak Boleh Nggak 200x Pull Harusnya 200x Pull Wajib Jadi Simpan Ini Pairusin Kalian Karena Banner Ini Bakal Menguras Dompet Kalian Juga Tapi Nggak Apa Dengan Kalian Top Membantu Game Jadi Akhirnya Kita Udah Nyampe Di Banner Terakhir Dan Itulah Saja Rekomendasi Sampai 3.0 Nantikan Video berikutnya Tentang Tier listnya Yang mana-mana Aja Yang paling High priority Jadi Gimana Guys Apakah kalian Sudah ada Bayangan Untuk Gacha Siapa Kedepannya Mulai Dari Banner Yang Akan Datang Yaitu 3 Dan 2 Limit Izuna Dan Juga Cise Sampai Dengan Hina Dengan Banner Yang Sangat Powerful Jadi Jangan Lupa Tulis Di kolom Komentar Siapa Saja Yang Kalian Bakal Gacha Sampai Dengan Hina Dress Apakah Kalian Bakal Skip Collab Kalian Bakal Gacha Atau Kalian Bakal Gacha Kikyo Dan Skip Renggy Atau Yang Manapun Itu Aku Sangat Tertarik Untuk Mendengar Pendapat Kalian Jadi Jangan Lupa Comment Dan Like Dan Subscribe Dan Juga Donasi Join Membership Agar Kita Makin Semangat Untuk Bikin Selamat Blue Arkeh Udah 3 Tahun